Tersangka korupsi puskesmas ditahan. Korban Gunung Ruang akan diberikan bantuan kapal ikan. Basarnas evakuasi WNA saat mendaki Gunung Seputan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bagi Anda yang tidak dapat mengakses televisi digital, Anda dapat menonton live video streaming kami di channel Youtube kami dan juga channel Facebook kami dengan nama Kompas TV Manado. Langsung saja bersama saya Davis Pinontoan dan saya Iramatoy. Kita saksikan Sapa Manado selengkapnya. Informasi pertama, Saudara Basarnas melakukan evakuasi terhadap warga negara asing asal Inggris saat melakukan pendakian Gunung Seputan di Minahasa Tenggara belum lama ini. Basarnas Manado telah berhasil mengevakuasi seorang turis asal Inggris yang mengalami kecelakaan di Gunung Seputan saat sedang berlibur bersama keluarga. Warga negara asing tersebut adalah Richard Wilson Lewis, 64 tahun, dan Esther Wilson yang didampingi oleh tiga orang pemandu lokal. Tengah mendaki Gunung Seputan saat kejadian itu terjadi. Diketahui mereka telah berhasil mencapai puncak Gunung Seputan dan menggunakan helm untuk perlindungan diri. Namun, saat hendak turun menuju base camp, salah satu di antaranya terkena reruntuhan batu yang besar sehingga menyebabkan helm yang digunakan pecah dan cedera di bagian kepala. Tim evakuasi dari Basarnas Manado pun segera berkoordinasi dengan pemandu lokal untuk memberikan pertolongan pertama. Kantor Basarnas Manado memobilisasi satu tim dari posar Amurang untuk melakukan evakuasi korban, mengingat lokasi tersebut lebih dekat dari Gunung Seputan. Dapat kami infokan bahwa Tim Basarnas menerima informasi telah terjadi membahayakan jiwa manusia di Gunung Seputan. Diketahui korban atas nama Lois, umur 64 tahun, warga negara asing asal Inggris. Korban mendaki gunung bersama keluarga dan tiga gate. Korban sudah sempat ke puncak Gunung Seputan dan pada saat akan turun korban tertimpa longsoran batu dan korban sudah menggunakan helmet tapi helmet pecah dan korban mengalami cedera bagian kepala. Tim Basarnas langsung memberikan treatment. Setelah tiba di bawah kaki gunung, tim evakuasi berkoordinasi dengan petugas pintu masuk Gunung Seputan untuk memverifikasi keadaan korban. Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati oleh Tim Basarnas yang dibantu oleh pemandu lokal. Ali Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara Kejaksaan Negeri Minasa Selatan menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan anggaran proyek pembangunan infrastruktur Puskesmas di tatapan dan tengah Kabupaten Minasa Selatan. Tersangka adalah kontraktor proyek tersebut yang diduga merugikan uang negara sebesar 2,2 miliar rupiah. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Minasa Selatan juga telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yaitu FM alias Frali dan BK alias Beti. Para tersangka kini telah ditahan di rutan kelas 3 Amurang selama 20 hari dan akan diproses hukum lebih lanjut. Tersangka Hari Onompa Putungan alias Arjo diduga telah melakukan penyalahgunaan anggaran pada dua proyek pembangunan Puskesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minasa Selatan tahun anggaran 2021, dengan total kerugian negara mencapai 2,2 miliar rupiah. HP bertindak sebagai pelaksana proyek dan pengadministrasian keuangan di dua proyek tersebut. Kejaksaan Negeri Minasa Selatan telah melakukan penetapan tersangka dan juga penahanan tersangka terhadap tersangka atas nama Harjono Pekutungan alias Harjo, yang mana tersangka ini diduga melakukan tindak pidana korupsi pada dua pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan pada pembangunan Puskesmas Tatepaan dengan nilai kerugian negara yang bernilai 1,8 miliar juta sekian, dan juga pada Puskesmas Tengah dengan nilai kerugian negara 1,168,000,000 sekian. Nah, dengan total 2,2 miliar sekian, yang mana tersangka ini bertindak sebagai pelaksana proyek dan juga bertindak sebagai pengadministrasian keuangan. Tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Etwar Siwi, Kompas TV Minasa Selatan, Sulawesi Utara. Kita ke info lainnya, sodara sebanyak lima rumah di kawasan padat penduduk di Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, di Lahap Sijago Merah pada hari Jumat malam. Kebakaran yang terjadi tepat di kawasan Mega Mall Manado ini terjadi pada pukul 19.30 malam. Berdasarkan keterangan kepala lingkungan, sebanyak lima rumah hangus terbakar di Lahap Api. Sebagian besar rumah yang terbuat dari material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat meratakan kelima bangunan rumah tersebut. Sudut warga dari sudut rumah, rumah beton yang diada, dia turun karena ada bulu-bulu, dia turun ke bawah langsung ke rumah warga. Rumah warga memang semi-permanen, jadi di atas papan, dia cepat sekali api menjalar ke situ. Kejadiannya tadi sekitar jam berapa, Pak? Jam 6.40 atau 6.45 lah. 6.45, Pak. Dari informasi, Pak, ada berapa rumah warga yang terdampak, Pak? Rumah warga 4 dan terdampak 3, yang kena 4, 4 rumah. Oh, 4 rumah. Pak, untuk informasi terakhir, apakah ada korban jiwa, Pak, sampai sejauh ini, Pak? Untuk sementara, kita belum pastikan, tapi menurut masyarakat tidak ada korban jiwa. Sementara menurut Kepala Dinas Pemanam Kebakaran Kota Manado, tidak ada korban jiwa dalam perisiwa ini. Namun, kurgian diperkirakan sebesar 150 juta rupiah. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah arus penik listrik dari salah satu rumah. Selama ini, dengan kejadian ini mengingat, di lokasi ini padat khusus kunjungan masyarakat, di depan mall. Jadi kami turunkan armada, 10 armada. 10 armada. Oh, 11 armada. 11 armada. Petugas damkar menurunkan sebanyak 11 unit mobil damkar dan kurang lebih 55 petugas untuk memadamkan api. Api akhirnya berhasil dipadamkan pada pukul 20 lewat 15 waktu Indonesia Tengah. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita beralihkan informasi lainnya, saudara. Dalam rangka memperingati dan memaknai hari kenaikan Yesus Kristus, Jemaat Gereja Gemim Betes Damanado menggelar ibadah bersama. Perayaan Hari Kebangkitan Yesus Kristus oleh umat Kristen di kalangan gereja Masih Injili Minasa merupakan momen hari perayaan yang dinantikan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Jemaat Kolom 18 Gemim Betes Damanado yang menggelar ibadah luar gereja yang dilaksanakan di desa kuil Kabupaten Minasa Utara. Kegiatan ibadah luar gereja ini dilaksanakan sebagai salah satu wujud untuk lebih memumpuk rasa kebersamaan dan solidaritas antar jemaat. Ibadah dari Kolom 18 Jemaat Gemim Betes Damanado ini dalam rangka kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ini adalah hari sukacita bagi kami, jemaat, terutama untuk lebih meningkatkan tentu ketahanan iman, kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Perayaan hari kenaikan ini juga, kami Jemaat Kolom 18 Gemim Betes Damanado Menado itu juga mengadakan lomba-lomba kegiatan untuk games-games untuk kami. Ini bermanfaat untuk lebih kebersamaan di dalam rasa persaudaraan untuk kami berjemaat. Setelah melaksanakan ibadah, kegiatan dimediakan dengan berbagai lomba, yaitu lomba makan kerupuk, makan bisang, minum susu, dan lomba lari balon. Jimmy Dapar, Kompas TV Minasa Utara, Sulawesi Utara Beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda di Sapa Manado. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami masih di Sapa Manado. Saudara informasi berikutnya, kondisi terkini Pulau Ruang, hasil pantauan Sabtu pagi nampak desa rusak parah dan tertimbun abu vulkanik pasca erupsi gunung api ruang. Inilah video warga pada Sabtu pagi. Tampak terlihat desa Laengpatehi di Pulau Ruang ini rusak. Warga ini hampir setiap minggu mengambil barang di Pulau Ruang. Meski begitu, hanya barang yang mudah diambil diangkat warga. Tampak sejumlah bangunan rumah maupun sekolah rusak parah. Kondisi desa pun tertutup abu yang sangat tebal, karena itu sejumlah barang warga pun sudah tertimbun. Menurut warga di lokasi pengungsian di Kampung Apeng Salah, untuk ke Pulau Ruang mereka harus menyewa kendaraan biasanya Rp50.000 per orang. Serangkan untuk menggali barang, warga juga menyewa warga dari Pulau Tagulandang. Ada sewa orang, nyanda sewa orang? Mau sewa lagi Pak, orang sewa orang Mughala itu. Dorang dari mana yang om, dorang mau sewa? Orang petorak. Orang sana juga. Berapa kalau mau bayar sana om, kalau membayar pada dorang? Aku tidak tahu lagi, kalau berapa dorang bayar. Tapi om ada apa itu, dorang kan mesti bayar? Ini yang mau bayar. Itu kita pihak nak salam. Apa itu? Hari Jumat setempat tinggi. Membebaran dia yang kumpul-kumpul itu Pak. Kumpul sisa ada kumpul-kumpul di sana Pak. Kalau yang tak tanam itu yang galek. Bencana erupsi Gunung Api Ruang yang terjadi dua kali letusan besar yakni pada tanggal 17 dan 30 April menghancurkan dua desa serta seluruh lahan perkebunan warga. Warga kini disiapkan pemerintah di relokasi di Desa Modisi di Kabupaten Bulawangono Selatan. Hingga kini, Gunung Api Ruang masih di level awas. Jufri Kasumbala, Kompas TV Titaro, Sulawesi Utara. Kita ke informasi berikutnya. Saudara Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia akan memberikan bantuan kapal ikan bagi nelayan yang terdampak erupsi Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro. Bantuan kapal ikan ini akan diberikan khususnya bagi nelayan di dua desa di kaki Gunung Ruang yang akan direlokasi ke Bolaang Mongondo Selatan. Hal ini disampaikan Sekretaris Direkturat Jenderal Perikanan Tangkap, Trien Yunanda. Usai menyerahkan bantuan sembako serta lemari pembeku ikan bagi warga pengungsi Gunung Ruang. Dimana menurut Trien Yunanda, KKP akan menyiapkan bantuan kapal ikan yang disertai alat tangkap bagi para nelayan yang terdampak Gunung Ruang agar nelayan bisa produktif kembali melakukan aktivitasnya menangkap ikan. Bantuan ini dikhususkan bagi nelayan di dua desa yang sangat terdampak, yakni desa Pompente dan desa Layeng Patehi. Tepatnya berada di kaki Gunung Ruang. Pihak KKP akan melakukan pendataan bagi warga nelayan agar bantuan tersebut segera diberikan saat para pengungsi menempati hunian yang akan dibangun pemerintah di Bolaang Mongondo Selatan. Apabila proses relokasi yang dilakukan oleh pemerintah juga tentunya bisa dilengkapi dengan kebutuhan dari para khususnya nelayan terdampak, bisa kembali dia memiliki sarana untuk produktif kembali menangkap ikan, ya ini juga nanti untuk proses tentunya kehidupan sehari-hari. Kita sedang melakukan pendataan, Pak Nanti, Pak Kepala Balai juga akan membantu prosesnya. Mudah-mudahan dengan data yang ada kita segera bisa siapkan nanti bantuan yang akan disalurkan. Di samping bantuan sarana penangkapan ikan, kapal, alat penangkapan ikan dan mesin juga kita nanti akan bantu untuk benih ikan, supaya nelayan-layan ini juga bisa produktif. Selain memberikan kapal dan alat tangkap, KKP juga akan memberikan benih ikan agar para nelayan produktif untuk budidaya ikan. Diketahui warga terdampak erupsi gunung ruang kini ditampung di Balai Pelatihan Kerja atau BLK, Kota Bitung dan di Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP di Pineleng, Kabupaten Minasa. Jemianis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia menggelar trauma healing bagi anak yang terdampak erupsi gunung ruang. Trauma healing kali ini digelar di atas kapal sambil berlayar mengelilingi selat Pulau Lembek. Lebih 50 orang anak pengungsi gunung ruang ke Pulau Onsitaro naik di atas kapal patroli Hiu 15 untuk diberikan trauma healing atau pemulihan trauma oleh pihak KKP. Anak-anak pengungsi dari beberapa desa di Pulau Tagulandang dan dua desa di kaki gunung ruang itu terlihat semangat dan penuh kegembiraan dalam mengikuti kegiatan di atas kapal patroli ini. Kegiatan trauma healing mengelilingi selat Lembek ini menurut Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan Bitung, Adi Chandra yang juga sebagai PIC tanggap darurat KKP di Sulawesi Utara merupakan partisipasi aktif dalam membantu para korban gunung ruang. Apalagi anak-anak pengungsi ini umumnya adalah anak nelayan yang bersentuhan langsung dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, tadi terkait dengan kegiatan hari ini ini bentuk penggampingan karena di sana rata-rata adalah anak-anak pesisir yang bekerja sebagai nelayan, pendidikan dan merupakan stakeholder utama dari Kementerian Kelautan Perikanan dan kita harus perhatikan. Jadi ini bentuk penggampingan dan mudah-mudahan ini dapat meringankan secara psikologis supaya mereka dapat pulih. Kegiatan trauma healing yang kita lakukan itu lebih bersifat untuk menghibur mereka bagaimana kita bisa mencoba untuk menghilangkan trauma mereka pada keadaan rencana kemarin dengan memberikan permainan dan berkaitan dengan penghiburan supaya menghilangkan shock mereka sedikit berkurang dan mereka bisa ceria kembali. Kegiatan trauma healing di atas kapal patroli ini dibuka langsung Wali Kota Bitung, Morris Mantiri. KKP menggunakan dua kapal patroli yakni KP HU-15 yang mengangkut anak-anak dan KP HU-02 yang mengangkut orang tua atau pendamping anak. Jemianis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Ya, segala upaya memang perlu dilakukan untuk penyembuhan secara menyeluruh bukan hanya lokasi, tempat untuk mereka bermukim tapi juga psikologis dan juga psikis masyarakat yang sudah pernah mengalami bencana alam ini perlu diperhatikan, khususnya anak-anak. Anak-anak ya. Kami berharap semua akan kembali pulih dan kembali beraktivitas ya apalagi mereka yang mendapatkan lokasi yang baru ini semoga bisa cepat beradaptasi dan akan mendapatkan nafkah dari apa yang mereka bisa kerjakan di sana. Kita ke informasi berikutnya. Saudara, sebagai salah satu wujud kepedulian antar sesama pengurus Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Utara menyalurkan bantuan pada warga pengungsi Gunung Ruang di Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP belum lama ini. Pengurus wilayah Muhammadiyah Sulawesi Utara melalui Muhammadiyah Disaster Management Center Auto MDMC menyalurkan bantuan kepada para korban erupsi Gunung Ruang yang berada di lokasi pengungsian di Kota Manado. Penyaluran bantuan tersebut disalurkan dilakukan di tiga lokasi pengungsian yakni di Sentra Tumoto Kemensos Republik Indonesia, Bapelkes Manado, dan Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Sulawesi Utara. Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Utara, Mas Rur Musama mengatakan bahwa bantuan yang diberikan kali ini sebanyak 500 paket. Dari 500 paket itu terdiri dari bantuan kebutuhan kebersihan dan bantuan kebutuhan sehari-hari lainnya. Ya, kegiatan yang dilaksanakan Muhammadiyah seperti saat ini adalah bagian daripada misi Muhammadiyah sebagai organisasi kemasrakatan yang tidak hanya concern dalam dakwah keagamaan tapi juga fokus pada kegiatan kemanusiaan seperti kebencanaan dan lain sebagainya. Muhammadiyah khususnya konteks bencana gunung ruang Kepulauan Sitaro Provinsi Sulawesi Utara dengan gerak cepat tanggal 18-19 eropsi tahap pertama Muhammadiyah sehari kemudian langsung menurunkan tim yaitu tim MDMC bersama Lajismu yang merupakan unsur pembantu dari pimpinan dalam Muhammadiyah untuk mengadakan asesmen dan pendataan. Sehingga kita melakukan kegiatan-kegiatan dengan tahap-tahap yang jelas yang berdasarkan hasil kajian data di lapangan. Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Sulawesi Utara, Febri Dian, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi atas bantuan yang disalurkan oleh pengurus Muhammadiyah karena ini sebagai salah satu wujud soliditas dan solidaritas dalam meringankan beban bagi ratusan pengungsi korban erupsi gunung ruang. Pada dasarnya kami Kementerian Putri Stek khususnya BPMP Sulawesi Utara disini sebagai tempat penampungan sementara para pengungsi. Jadi kami berkoordinasi dengan provinsi melalui Pak Sekprov sebagai ketua. Jadi kami hanya tempat untuk menampung karena fasilitas ini merupakan fasilitas pelatihan. Jadi ini bukan khusus untuk penampungan pengungsi ini pelatihan makanya banyak kunjungan kesini yang mengatakan bahwa ini tempat paling nyaman untuk pengungsi. Ya betul, karena tempat ini adalah tempat pelatihan pelatihan-pelatihan Kementerian Putri Stek. Nah, datangnya MDMC pihak-pihak lain yang datang kesini kami sangat menerima karena ini kan bagian dari kebersamaan kita. Ya, nilai solidaritas kita dinilai seperti ini. Bagaimana ada pihak yang mendapat bencana dibantu oleh pihak yang lain. Nah, ini merupakan solidaritas yang bagus saya rasa. Selain menyalurkan bantuan bagi pengungsi erupsi Gunung Ruang pengurus Muhammadiyah juga melakukan trauma healing pengungsi. Jimmy Dapar Kompas TV Manado Sulawesi Utara Dan saudara itulah tadi rangkuman informasi yang sudah dikumpulkan oleh tim redaksi Kompas Manado namun kami juga masih punya informasi lain. Salah satunya adalah info pengetahuan untuk menambah wawasan Anda di pagi hari ini. Berikut info pengetahuan. Terima kasih telah menonton! 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 segmen perbincangan dengan topik yang sangat menarik tentu saja, karena itu Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!